Amin, Haleluya. Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita, kita akan renungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Saya akan ambil dari kitab 1 Petrus, pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 12. Kalau saudara yang tidak membawa kitab suci, lihat caption di LCD ini. Ayo kita sama-sama membaca, saudara-saudara. Saya tuntun, kita baca ini dengan kompak. Siap? Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Hai yang terkasih, aku menasehati kamu sebagai orang asing dan yang mengembara agar menghindari keinginan-keinginan kedagingan yang berperang melawan jiwa dengan memelihara perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa lain Supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan Setelah meneliti dari perbuatan-perbuatan baik mereka dapat memuliakan Elohim pada hari penilikan Sampai di sini pembacaan kitab suci kita Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Apabila kita membaca ayat ini Maka di sini Rasul Petrus hendak memberitahukan kepada kita Bahwa kita hidup di dunia ini Itu hanya ibarat seperti seorang musafir Kita hidup di dunia ini hanya sementara Maka Petrus mengatakan bahwa kita ini sebagai orang asing yang mengembara Ini yang saya garisi Ini menjadi kata kunci Bahwa kita di dunia Ada pepatah Jawa yang mengatakan Kita ini hanya mung andon mampir ngombe katanya Hanya untuk mampir minum saja Sebentar kita akan kembali Bahkan Andai kata ada di antara saudara Yang katakanlah umurnya Sampai 150 tahun Tapi itu pun masih tetap terlalu singkat Dibanding kehidupan Di balik kematian kita Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih Oleh karena itu Petrus ini memberikan nasihat kepada kita Sebagai orang asing dan pengembara Di bumi ini Kita harus memelihara perilaku kita yang baik Di antara bangsa-bangsa lain Supaya kita saat menerima panggilan Tuhan Kita betul-betul tidak bermasalah Saudara Kalau kita berbicara tentang pengembara Saya mengibaratkan seperti kita hidup di Indonesia Itu sebagai rumah kita Nah ada orang-orang yang melamar pekerjaan Sebagai tenaga kerja Indonesia Dia pergi ke luar negeri Kemudian apakah dia bisa kembali Dengan selamat Ataukah di luar negeri Itu mengalami masalah yang besar Atau bahkan Ada yang kembali Dengan selamat dan sukses Nah berbicara tentang tenaga kerja Indonesia Saudara-saudara Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Atau BNP 2TKI Ada sekitar 4 jutaan pekerja migran Indonesia Yang pekerja ke luar negeri tahun 2012 Yang terus menerus meningkat Dengan tujuan Taiwan, Malaysia, Hongkong, Singapur Dan Arab Saudi sebagai tujuan utama mereka Jadi negara-negara ini ibarat seperti dunianya gitu Indonesia ini rumahnya Apakah dia bisa kembali dengan selamat Ataukah dia bermasalah di negeri orang Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Rasul Petrus mengingatkan kita Agar kita menjaga perilaku kita yang baik Sehingga ketika waktunya kita kembali Kita betul-betul kembali dengan selamat Sampai disini Saudara bisa ikuti Oke kita lanjut Saudara-saudara Nah kembali ke ilustrasi tenaga kerja tadi Saudara Nah disini ada 25 negara terbesar Penempatan tenaga kerja luar negeri Indonesia Ini Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Singapur, Hongkong, Brunei Darussalam, United, Emirates, Arab Kalau kita lihat disini Ini yang paling sedikit itu Cina Saudara Ya cuma 64 tenaga kerja ini Data dari bulan Januari sampai November tahun 2016 Nah sekarang Apakah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri Mereka menjadi seorang musyafir yang pekerja Apakah mereka mulus-mulus saja Atau mereka bermasalah Ternyata sebagian besar mereka bermasalah Masalahnya apa Saudara Disini ditulis Ada yang pemutusan hubungan kerja Sebelum masa perjanjian kerja berakhir Ini di PHK dulu Kemudian ada yang meninggal dunia di negara tujuan Ada yang gajinya tidak dibayar Ada TKI yang ingin dipulangkan Ada pula yang sakit Ada yang putus hubungan komunikasi Kemudian ada yang overstay Ada juga yang pekerjaan tidak sesuai dengan persembahan kasih Kemudian ada yang TKI gagal berangkat Ada TKI yang tidak berdokumen Ada pula yang tidak dipulangkan Mesti kontrak kerja selesai Dan masih banyak Masalah-masalah tenaga kerja Yang ada di luar negeri Nah Bapak Ibu yang terkasih Ini sama seperti gambaran Kita ada di bumi ini Itu sebagai seorang musafir Kalau sampai kita Bermasalah di bumi ini Kita kembali tidak selamat Tapi saya bersyukur Karena kita sudah mengenal Nama Bapak dengan benar Saat kita dilahirkan Di dunia ini Ibarat kita itu berada Di satu negeri yang jauh Yang kita tidak kenal siapa-siapa Dan kita kelak harus kembali Mempertanggungjawabkan Kehidupan kita Selama kita ada di bumi ini Lalu yang menjadi pertanyaan Sebagai seorang musafir Benarkah kita itu Bisa kelak kembali Dengan selamat Ataukah Kita bermasalah Seperti tenaga kerja Yang menjadi musafir Di negeri orang Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kita yang sebagai musafir ini Sedang berjalan Menuju ke satu tempat Dan dalam perjalanan itu Banyak peristiwa-peristiwa Yang menjadi penghambat Di dalam perjalanan hidup kita Karena ada peran Oknum lain Yang berusaha untuk menyeret kita Masuk dalam permasalahan Sehingga kita gagal Mempertahankan iman Dan kesetiaan kita Kepada Bapak Yahweh Nah oleh karena itu Saudara Sebagai seorang musafir Kita harus menyadari beberapa hal Saya pada waktu masih kecil Saudara-saudara Saya membaca satu komik Ini komik ini bagus sekali ya Saya rekomendasikan Kalau Saudara pergi ke toko buku Beli komik ini Saudara Perjalanan Musafir Yang ditulis oleh John Bunyan Ini bagus sekali ceritanya Karena ibarat seperti seorang musafir Yang sedang memikul beban Yang begitu berat Nah selama di dalam perjalanan Itu banyak sekali Mengalami hambatan-hambatan Lalu apakah musafir ini bisa kembali dengan selamat? Saya tidak akan cerita tentang Buku ini Tapi kalau Saudara ada kesempatan Pergi ke toko buku Cari Buku ini Saudara Ini komik yang saya baca pada waktu Saya masih kecil Dan saya merekomendasikan untuk Saudara Karena di dalamnya Banyak sekali pendidikan-pendidikan Yang sangat luar biasa Bagaimanakah Cara menangani Masalah-masalah Selama Orang ini Menjadi musafir Kadang-kadang dia digoda Bagaimana dia bisa melepaskan diri Pokoknya bagus deh Buku ini Saudara ya Nah Kita kembali membahas tentang Musafir Saudara Sebagai seorang perantau Mereka itu harus menyadari Akan kesementaraan hidup Di rantau Hal ini Mengingatkan mereka Untuk tidak terikat Dengan kehidupan di tanah rantau Ketika kita kembali Tuhan bilang Nak Sekarang waktunya Kamu pulang Kita tidak bisa berkata Tuhan Tunggu dong Tuhan Anak saya masih kecil-kecil Oh tidak bisa Saudara Ada pula yang berkata Tuhan Tunggu dong Saya belum menikah Tidak bisa Ketika panggilan kematian itu datang Suka tidak suka Mau tidak mau Kita harus Mempertanggungjawabkan kehidupan kita Selama kita ada di dunia Nah Cuman terkadang Saudara-saudara Kita tidak menyadari Bahwa hidup kita itu Sangat singkat sekali Dulu jemaat kita Ada yang Berumur 105 tahun Baru meninggal Yaitu Mbah Marto Saya kalau besok Ke rumahnya Karena tiap Minggu Kita layani Pembacaan firman Puji-pujian Dan sebagainya Karena dia sudah tidak lagi bisa Ibadah di hari-hari Menjelang kematiannya Saya selalu mengingatkan Kepada beliau Saya katakan Secara fisik Memang Mbah Marto umurnya panjang Tetapi sebetulnya Kalau kita melihat dari ukuran Kehidupan itu sendiri Umur 105 itu terlalu singkat Karena dibalik kematian Itu ada kehidupan yang maha kekal Tidak ada lagi Waktu yang membatasi Kehidupan kita Sementara betapa celakanya Kalau saat kita kembali Ternyata Tuhan berkata Silahkan mundur Dari hadapanku Kamu pembuat kejahatan Maka saudara Sekalipun kita nangis darah Pengadilan di sana Tidak bisa disuap Nah oleh karena itulah Kalau kita ngerti Kesementaraan hidup kita Jangan sampai Kita terikat Saya tidak mengatakan Saudara tidak boleh bekerja Firman Tuhan mengatakan Orang yang tidak bekerja Tidak layak untuk makan Namun demikian Saudara Bukan berarti Kita lalu terikat Oleh pekerjaan Berapa banyak Orang-orang percaya Yang sudah menerima Keselamatan Saat jam-jam Ibadah Mereka lupa Bahwa Mereka harus Ibadah Berulang-ulang kali Saya mengingatkan Jikalau dalam Satu minggu Engkau tidak beribadah Dan hatimu Tetap tenang Hatimu tetap damai Sebetulnya itu Ketenangan Dan kedamaian Yang palsu Karena kita Sedang bermasalah Dengan Tuhan Karena kalau kita Betul-betul Mencintai Tuhan Saya yakin Satu minggu Tidak ibadah Hatimu akan Sangat gelisah Kecuali Kita Ada di tempat Dimana Nama Yahweh Tidak ada Jadi kita Ibadah sendiri Saja di rumah Kemarin Saya mendapatkan SMS Dari Satu jemaat Di Malaysia Dia tanya Kepada saya Bapak Tahu gak Di Malaysia Di kota ini Ada gak Saya bilang Kalau di luar negeri Saya gak tahu Jangankan di luar negeri Di Indonesia Ada banyak tempat Yang saya tidak tahu Apakah di situ Ada pengagung Yahweh atau tidak Lalu Lalu dia berkata Tidak ada tempat Di mana Nama Yahweh Dimuliakan Jadi poin yang pertama Adalah Sadari Bahwa engkau Seorang musyafir Dan engkau hidup Sementara Yang kedua Milikilah Kesadaran Terus menerus Kesadaran Terus menerus Yeshua Mengajarkannya Dengan berkata Berjaga-jagalah Senantiasa Melalui Kesadaran Akan menimbulkan Kekuatan Yang luar biasa Yang dapat Menyebabkan Perubahan Dalam kehidupan Itu sendiri Kesadaran Itu Melebihi Kepandian Manusia Sebagai Refleksi Dari Tindak Tanduk Kita Sehari-hari Nah Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Kata Berjaga-jaga Itu artinya Agar Sampai Kita Tidak Terjerat Oleh Hukum Di dunia Ini Perilaku Tutur Kata Kita Cara Kita Berpikir Sikap Hidup Kita Harus Kita Hati-hati Apakah Saat Engkau Berdagang Apakah Saat Engkau Sekolah Atau Berbisnis Atau Apa Saja Jangan Sampai Kehidupan Kita Itu Menjadi Penghalang Untuk Keselamatan Kita Karena Apa Saudara Karena Kita Ini Sudah Dipanggil Dipanggil Dan Dipisahkan Dari Pola Dunia Jadi Kita Mesti Harus Berhati-hati Menjaga Tingkah Laku Sikap Hidup Kita Karena Pola Hidup Yang Lama Itu Selalu Mengejar Kita Saudara Ingat Saja Ketika Moshe Mengajak Keluar Bangsa Israel Dari Mesir Ketika Mereka Sudah Keluar Fir'aun Tidak Begitu Saja Membiarkan Mereka Bebas Tapi Mereka Dikejar Kembali Berusaha Untuk Ditarik Kembali Masuk Ke Mesir Supaya Mereka Tidak Selamat Sama Seperti Kehidupan Kita Saya Yakin Di Dalam Pola Hidup Kita Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Tidak Ada Satupun Yang Memiliki Kehidupan Yang Baik Kita Semua Punya Latar Belakang Yang Sangat Buruk Saudara Sekalipun Mungkin Saudara Tidak Pernah Berurusan Dengan Polisi Engkau Tidak Pernah Berurusan Dengan Hukum Di Dunia Ini Tetapi Setidaknya Kehidupan Saudara Itu Adalah Kita Sebagai Kaum Pemberontak Memberontak Kepada Bapak Yahweh Sehingga Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhan Itu Terputus Saudara Ingat Ketika Adam Dan Hawa Jatuh Di Dalam Dosa Maka Seluruh Keturunan Manusia Manusia Tidak Manusia Tidak 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 Manusia Pun Yang Bisa Menyelamatkan Dirinya Karena Sejak Manusia Itu Jatuh Maka Manusia Sudah Tidak Lagi Sempurna Sementara Keselamatan Itu Tuntutannya Adalah Kesempurnaan Semua Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Kecuali Sang Pencipta Itu Sendiri Oleh Karena Itulah Sang Pencipta Perlu Turun Kedalam Dunia Ini Dalam Wujud Manusia Yaitu Yesua Hamasiyah Yang Menggantikan Kita Semuanya Dan Kita Bersyukur Saudara Karena Melalui Karya Yesua Yesua Katakan Akulah Satu-satunya Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Seorang Tidak Akan Sampai Kepada Bapak Kecuali Melalui Aku Yesua Memberikan Jaminan Keselamatan Yang Pasti Bukan Semoga Bukan Mudah-mudahan Tetapi Pasti Siapa Yang Menerima Dia Ada Di Dalam Kuasa Darahnya Maka Kelak Ketika Kita Mati Kita Sudah Dipastikan Kita Selamat Dan Mungkin Kita Akan Berkata Kalau Pak Lukas Cerita Tentang Syurga Atau Syamayim Emang Pak Lukas Pernah Kesana Tidak Tetapi Ada Orang Yang Pernah Kesana Dan Dia Pemilik Syamayim Itu Sendiri Dialah Yesua Hamasyah Dia Turun Kedalam Dunia Ini Dia Cerita Tentang Ada Apa Di Balik Kematian Maka Saya Percaya Karena Yang Bercerita Itu Pemilik Syamayim Sendiri Kalau Misalnya Saudara Cerita Sama Saya Ayo Pak Lukas Saya Ajak Ke Amerika Saya Ajak Jalan Jalan Di Sana Saya Ragu Saudara Kenapa Bisa Bisa Saya Kesasar Lagi Di Sana Tapi Kalau Yang Mengajak Saya Itu Adalah Donald Trump Wow Paling Paling Nyasarnya Di Gedung Putih Ini Sebagai Gambaran Ilustrasi Bahwa Kita Sudah Diselamatkan Sudah Ada Kepastian Tapi Kita Mesti Menjaga Perilaku Dan Sikap Hidup Kita Nah Berbicara Tentang Perilaku Dan Sikap Hidup Saudara Kalau Saudara Membaca Di dalam Kitab Wahyikra Atau Kitab Imamat Pasal 23 Ayat Yang Ke 40 Saya Akan Bacakan Untuk Saudara Dan Pada Hari Pertama Kamu Harus Mengambil Bagimu Buah Pohon Pohon Yang Elok Pelepah Pohon Pohon Palem Ranting Pohon Pohon Yang Rimbun Dan Ilalang Dari Aliran Aliran Sungai Dan Kamu Harus Bersukat Cita Di hadapan Yahweh Elohimu Tujuh Hari Lamanya Nah Bapak Bapak Saudara Yang Terkasih Kalau Kita Melihat Di Perayaan Hari Raya Pondok Daun Atau Sukot Maka Ada Empat Spesies Yang Sering Diayun Ayunkan Ya Oleh Rabi Yahudi Ada Yang Namanya Etrok Etrok Itu Ini Etrok Namanya Saudara-sara Ada Daun Gandarusa Ada Daun Murat Ada Pelepah Kurma Lalu Apa Maksudnya Mereka Mengayun Ayunkan Itu Saudara Sebetulnya Mereka Mengayun Ayunkan Itu Itu Untuk Memberikan Satu Profetik Bahwa Tuhan Itu Memanggil Mereka Pohon-pohon Yang Baik Dan Elok Di Dalam Bahasa Ibraninya Adalah Peri Eich Hadar Nah Bangsa Israel Tiap Rumah Itu Punya Tanaman Etrok Karena Untuk Keperluan Sukot Dan Etrok Itu Wangi Dan Rasanya Enak Ini Menjadi Gambaran Orang Yahudi Yang Terdidik Secara Karakter Secara Moral Dan Memiliki Pemahaman Torah Yang Baik Jadi Kalau Diayunkan Itu kan Ada Etrok Ini ya Nah Etrok Ini Ini Adalah Gambaran Dari Orang Yahudi Yang Pinter Torah Tetapi Juga Karakternya Baik Itu Gambarannya Etrok Etrok Itu Berbeda Dengan Lemon Kalau Di Indonesia Orang Kan Suka Kalau Sukot Mereka Merayakannya Dengan Memakai Lemon Tapi Saya pikir Itu Kurang Tepat Karena Lemon Dan Etrok Itu Berbeda Bentuknya Memang Sama Tapi Berbeda Kalau Lemon Itu Hanya Dua Bulan Itu Sudah Busuk Tapi Kalau Etrok Itu Bisa Punya Kemampuan Sampai Dua Tahun Karena Etrok Itu Semakin Lama Itu Mengeras Ini Fisiknya Ini Mengeras Tapi Dia Tidak Membusuk Tetapi Kalau Lemon Dia Membusuk Dalamnya Nah Oleh Karena Itulah Sudah Sudah Itu Jenis Orang Yang Paham Akan Torah Tetapi Juga Punya Karakter Yang Baik Kemudian Sudah Sudah Yang Kedua Yaitu Pelepah Kurma Atau Lulaf Ini Daunnya Manis Tetapi Tidak Wangi Sudah Itu Menjadi Gambaran Bagi Orang Yahudi Yang Terpelajar Dalam Torah Tapi Tidak Berkarakter Baik Itu Gambarannya Adalah Pelepah Korma Atau Lulaf Orangnya Pinter Firmanya Pandai Tetapi Karakternya Itu Tidak Baik Kemudian Yang Berikutnya Adalah Daun Murat Nah Daun Murat Ini Tidak Memiliki Rasa Tetapi Wangi Ini Menjadi Gambaran Dari Orang Yahudi Yang Tidak Paham Akan Torah Tetapi Hidup Dan Karakternya Baik Moralnya Baik Memang Torah Tidak Pinter Tetapi Kalau Masalah Hidup Itu Karakternya Baik Saudara Suka Nolongin Orang Bicaranya Lemah Lembut Ya Dan Dia Care Dengan Orang Lain Itu Orang Yahudi Yang Digambarkan Dengan Daun Murat Saudara Kemudian Yang Berikutnya Saudara Yang Berikutnya Yaitu Tadi Sampai Di Murat Sekarang Adalah Pelepah Lulaf Lulaf Sudah Nah Pohon Gandarusa Daun Gandarusa Ini Tidak Memiliki Rasa Maupun Bau Ini Gambaran Dari Orang Yahudi Yang Tidak Memiliki Pemahaman Akan Torah Tapi Juga Tidak Berkarakter Baik Wah Ini Yang Paling Parah Saudara Jadi Daun Pohon Gandarusa Ini Gambaran Orang Yang Paling Parah Sudah Torahnya Tidak Pinter Karakternya Buruk Wah Ini Bagaimana Ini Empat Jenis Orang Ini Itu Secara Hukum Profetik Diundang Ketika Mereka Mengayun Ayunkan Pohon Empat Spesies Itu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Kalau Saya Perhatikan Indonesia Itu Dulu Dikenal Dengan Negara Yang Ramah Coba Minta Tolong Dulu Indonesia Ini Dikenal Sebagai Negara Yang Ramah Penduduknya Negara Yang Penduduknya Itu Senang Berkomunikasi Tetapi Sekarang Ini Indonesia Di Mata Dunia Dikenal Sebagai Bangsa Yang Beringas Saudara Paham Nggak Ini Ngeri Sekali Saudara Kalau Saudara Pergi Ke Israel Sekarang Ketika Saudara Berada Di Gerbang Masuk Imigrasi Yang Namanya Gerbang LMP Saya Ke Israel Sudah Tiga Kali Saudara Itu Masuknya Ke Situ Ketatnya Luar Biasa Pada Waktu Saya Ke Israel Yang Ketiga Kali Ada Satu Jemaat Kita Yang Ditahan Di Sana Dan Tidak Di Apa-apain Cuman Disuruh Masuk Ke Satu Ruangan Ditanya Juga Enggak Diajak Berdialog Enggak Cuman Didiam Karena Orangnya Ngurusin Apa-apa Akhirnya Kami Minta Tolong Sama Tour Leadernya Saya Bila Ayo Cepet Ditanyain Kita Mau Berlama-lama Disini Ngapain Dia Disono Terus Ditanyain Saudara Akhirnya Dilepas Dan Pada Waktu Itu Saya Tanya Kamu Disana Ditanyain Apa Saja Enggak Ditanyain Cuman Disuruh Duduk Katanya Apalagi Indonesia Namanya Berbau Islam Misalnya Waduh Itu Repot Saudara Ke Amerika Juga Begitu Indonesia Ini Di Mata Amerika Buruk Sekali Orang Sekarang Mengambil Visa Untuk Amerika Susahnya Minta Ampun Saudara Kalau Saudara Sudah Berulang Kali Ke Amerika Itu Mudah Tapi Untuk Yang Pertama Waduh Minta Ampun Susahnya Pokoknya Kalau Indonesia Namanya Berbau Islam Begitu Sulitnya Luar Biasa Karena Indonesia Ini Di Mata Dunia Itu Sangat Buruk Citranya Saudara Kenapa Bisa Seperti Itu Saya Ingat Pada Waktu Dulu Saya Masih Kecil Itu Ada Pelajaran Budi Pekerti Kalau Bapak-bapak Yang Usianya Di Atas Saya Pasti Tahu Dulu Di Sekolah Ada Pelajaran Budi Pekerti Itu Mulai Diajarkan Dari Tingkat SMP Diajarkan Tapi Sekarang Saya Tanya Sama Anak-anak Sekolah Tidak Ada Budi Pekerti Coba Yang Sekolah Di Zaman Sekarang Ada Belajaran Budi Pekerti Ada Gak Gak Ada Tapi Dulu Ada Pelajaran Budi Pekerti Nah Di Pelajaran Budi Pekerti Itu Diajarkan Orang Tata Kerama Ya Bagaimana Cara Kita Berbicara Kepada Orang Tua Apalagi Orang Jawa Wow Itu Orang Jawa Ngomong Sama Orang Tua Itu Saja Bahasanya Berbeda Antara Anak Berbicara Kepada Orang Tua Dan Orang Tua Berbicara Kepada Anak Itu Berbeda Makanya Di Jawa Itu Ada Istilah Bahasa Kromo Inggil Kromo Inggil Itu Tata Kerama Yang Tinggi Rajatnya Gak Ada Ngomong Koe 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 Itu Gak Ada Kalau Kita Ngomong Gampang Koe Kalau Orang Yang Ngerti Tata Kerama Dalam Bahasa Jawa Mereka Ngomong Aja Jenengan Lebih Halus Nanti Kalau Kepada Orang Yang Lebih Tua Pakainya Bahasa Halus Saya Terus Tera Gak Bisa Karena Itu Luar Biasa Dalamnya Saudara Tetapi Setidak Tidaknya Budi Pekerti Itu Diajari Cara Kita Berbicara Kepada Orang Yang Lebih Tua Gak Sembarangan Saudara Kemudian Bagaimana Ketika Kita Mau Pulang Anak Anak Sekarang Kadang Gak Gak Tata Kerama Saudara Kalau Mau Pulang Lus Gitu Pulang Gak Pamit Nanti Kita Menanyain Ini Orang Kok Gak Ada Kemana Udah Pulang Ya Ampun Kok Gak Pamit Ya Saudara Tata Kerama Itu Betul Betul Dibelihara Dulu Bagaimana Saat Mau Pulang Itu Harus Pamit Terlebih Dahulu Kemudian Menyajikan Makanan Dan Minuman Saat Ada Tamu Kalau Dulu Diajarkan Saudara Kalau Ada Tamu Nyugui Minuman Itu Pembantu Rumah Tangga Itu Diajari Kalau Nyuguhkan Tamu Itu Taruk Di Meja Tamunya Dulu Bukan Di Tuan Rumah Tuan Rumah Itu Yang Terakhir Taruk Di Meja Kemudian Ketika Makan Selesai Makan Itu Bagaimana Caranya Enggak Awul Awulan Sembarangan Ya Ada Makanan Pateng Selayah Gitu Enggak Dirapikan Sekalipun Itu Sepele Tetapi Itu Sangat Penting Itulah Tata Kerama Budi Bekerti Kemudian Bagaimana Cara Mengambil Simpatik Dari Orang Lain Nah Itu Penting Saudara Jangan Sampai Kita Mau Cari Simpatik Tetapi Bahasa Kita Tidak Menarik Mana Orang Bisa Tertarik Sama Kita Saya Teringat Dulu Saudara Ada Seseorang Yang Namanya Darmanto Tidak Ada Hujan Tidak Ada Angin Saya Juga Tidak Kenal Orang Ini Tiba Tiba Dia Kirim Email Dan Dia Katakan Begini Saya Tahu Anda Adalah Seorang Pendeta Tetapi Sayang Saya Katakan Anda Itu Goblok Masa Isa Kok Dianggap Tuhan Nah Ceritanya Dia Mau Mengislamkan Saya Tetapi Bahasanya Itu Kuasarnya Minta Ampun Lalu Saya Kasih Jawab Saya Tidak Kenal Kamu Saya Pun Belum Pernah Ketemu Tetapi Kamu Mau Ajak Saya Untuk Ikut Agamamu Tetapi Bahasamu Kasarnya Seperti Itu Andai Kata Apa Yang Kamu Ucapkan Itu Benar Pun Saya Tidak Akan Mau Lalu Sekarang Saya Kasih Ayat Ayat Saya Katakan Justru Seharusnya Kamu Bertobat Siapa Isa Itu Saya Kasih Rentengan Ayat Ayat Dia Tak Sodorkan Ini Email Saya Yang Pertama Dan Terakhir Untuk Kamu Karena Aku Tidak Mungkin Mengikut Kepercayaan Dari Cara Hidupmu Yang Seperti Itu Langsung Saya Katakan Begitu Sodara Dan Dia Tidak Email Lagi Sampai Sekarang Ini Jadi Ketika Kita Memahami Akan Tata Kerama Akan Budi Pekerti Maka Kita Bisa Mencari Simpati Dari Orang Lain Bagaimana Jika Mau Menyalahkan Orang Lain Itu Pun Ada Caranya Tidak Orang Itu Kita Permalukan Di Depan Orang Banyak Tidak Tapi Dipanggil Empat Mata Dikasih Tahu Nah Itu Tata Kerama Kemudian Bagaimana Cara Kita Berbicara Dengan Orang Lain Ada Filter Apakah Ucapan Kita Itu Melukai Hati Orang Lain Atau Tidak Nah Ini Penting Saudara Sebentar Saya Akan Putarkan Satu Video Untuk Saudara Video Ini Adalah Seorang Anak Muda Namanya Donald Franz Donald Franz Ini Dulunya Orang Kristen Saudara Tetapi Karena Kristen Itu Adalah Polanya Pola Yunani Maka Pemahaman Akan Iman Itu Terlalu Cetek Sehingga Dia Keluar Dari Kristen Dan Memaki Maki Pendeta Tetapi Karena Pendeta Dimaki Maki Itu Cuma Diem Saudara Kemudian Dia Masuk Ke Islam Dia Belajar Islam Tetapi Ternyata Anak Muda Ini Menjelek Jelekan Islam Luar Biasa Dan Saya Yakin Andai Kata Ada Orang Islam Yang Mendengar Apa Yang Dia Ucapkan Tidak Akan Pernah Tertarik Sama Sekali Karena Ucapannya Itu Tidak Menjadi Berkat Bahkan Saya Melihat Anak Muda Ini Yang Meng Upload Video Di Youtube Saudara-saudara Itu Komen Bawahnya Itu Ngeri Dikutukin Habis Anak Muda Ini Bahkan Ada Juga Sekarang Yang Mulai Bermunculan Saya Melihat Ada Lima Yaitu Orang Yang Mau Menantang Bahkan Mengatakan Kalau Ketemu Akan Saya Habisin Kamu Dan Itu Cukup Banyak Saudara Nah Sekarang Coba Saudara Lihat Videonya Apakah Dia Punya Tata Kerama Dengan Baik Saya Bilang Anak Ini Ateis Kita Lihat Videonya Jadi Tentang yang namanya Kasunyatan Kebenaran Itu kayak gini Kebenaran kayak gini Kalau aku bilang Kalau kamu tak ajak ke Bali Kamu bisa tak ajak renang kesini Disini ada kolam Ada vila Ada dua kamar Ada kolam renangnya Benar-benar bisa tak ajak disini Ini ada airnya Kolamnya ada jelas Dan bisa dirasain Ini kebenaran Ini nyata Kalau mau dibuktikan Datang sendiri kesini Tak ajak renang disini Nyata Begitu Sedangkan Sedangkan Yang namanya Ceritanya Katanya Jarene Itu kayak gini Hari ini Bukan hanya hari ini Beratus-ratus tahun Banyak ulama-ulama Kiai-kiai Pendeta-pendeta Bicara tentang surga Tentang neraka Katanya Begini Begini-begini Di Islam dikatakan Di surga nanti Buat pejuang-pejuang Islam Disediakan 70 Bidadari 70 Perawan Diceritakan Di surga nanti Minumannya begini Makanannya begini Begitu Jalannya dari emas Dan sebagaini Tetapi Tidak sampai detik ini Tidak ada Satupun Dari ustad-ustad Kiai-kiai Ulama-ulama itu Yang benar-benar Sudah Pernah Merasakan Dan tahu Surga dan neraka itu sebenarnya Inilah Contoh Nyata Nyata Ini namanya Ajaran Hayalan Ajaran Tipu muslihat Sahibul Ngibul Hikayat Penipuan Sepanjang zaman Mereka bicara tentang Surga dan neraka Tapi tidak tahu Tidak tahu Dan benar-benar Tidak pernah tahu Surga dan neraka Yang sesungguh Mau ustad Siapa Arifin Ilham Yusuf Mansur Mama Dede Ustad Ini Ustad Itu Kiai Ini Ulama Itu Zakir Naik Sekalipun Bohong Semua Pendusta Penipu Kenapa Karena yang diceritakan hanya Katanya Dari Jareni Ceritanya 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 Inilah Agama Hayalan Agama Imajinasi Agama yang Timbul Imajinasi Yang timbul Dari Sampah Sampah Pikiran Pikiran Manusia-manusia Yang Belum Tahu Dan Belum Kenal Hakikat Dirinya Mereka Ngomong Tuhan Tetapi Mereka Tidak Pernah Ketemu Tuhan Mereka Bicara Tenang Suci Tetapi Mereka Tidak Tahu Apa Itu Suci Maka Jangan Heran Buah-buah Yang Terjadi Di Dunia Setiap Hari Iyatlah Buah-buahnya Kamu Bisa Lihat Buah-buah Dari Ajaran-ajaran Palsu Ini Dari Tuhan-Tuhan Palsu Ini Kita Bisa Saksikan Karena Yang Mereka Katakan Ceritanya Katanya Dan Bukan Kasunyatan Bukan Kesejatian Bukan Kebenaran Yang Benar-benarnya Benar Yang Mereka Ucapkan Hanyalah Hayalan Katanya Katanya Dan Demikian Saudara-saudari Ketika Aku Mengatakan Bahwa Ajaran Islam Yang Menyatakan Bahwa Allah Allahnya Islam Katanya Tuhan Yang Pemilik Jagad Raya Katanya Allahnya Pemilik Jagad Raya Pencipta Segala sesuatu Di dalam Ajaran Islam Dikatakan Bahwa Pemilik Jagad Raya Yang Disebut Sebagai Allah Yang Mereka Klaim Namanya Allah Katanya Punya Banyak Musuh Musuh Islam Yang Menurut Al-Quran Musuh Musuh Ini Harus Diperangi Harus Diperangi Harus Diperangi Bahkan Harus Dibunuh Nah Ajaran ini Aku katakan Ini ajaran Gwendeng Sudah 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 Bayang Bagaimana Tidak Gendeng Katanya Allah Yang memiliki Sumber segala Sesuatu Yang memiliki Jagad Raya Yang memiliki Jagad Raya Yang mahal Kok punya Musuh Kok bisa Punya Musuh Gimana Pakai Hati Nurani Yang Gak Bisa Pakai Otak Logika Yang Gak Masuk Akal Gendeng Gendeng Ini Ajaran Islam Ini Ini Fakta Ini Realitas Kegendengan Ajaran Islam Ini Fakta Dan Realitas Allah Punya Banyak Musuh Musuh Yang Harus Diperangi Yang Harus Dibunuh Dan Tenang Ayo Aku Mau Tanya Sing Gendeng Iki Aku Apa Awak Hei Ulama Ulama Ustadz Ustadz Penipu Kamu Ayo Siapa Yang Gendeng Musuh Pemilik Jagad Raya Punya Musuh Punya Banyak Musuh Dan Kamu Mengaku Sebagai Tangan Tangan Allah Yang Yang Diberi Kuasa Untuk Memerangi Orang Kafir Membunuh Orang Kafir Ngebom Sana Ngebom Sini Bunuh Orang Paksa Orang Masuk Islam Paksa Orang Percaya Kepada Allah Kalau Tidak Percaya Kepada Allah Gendeng Kamu Kamu Yang Gendeng Gendeng Gitu Sudara Silahkan Direnungan Silahkan Diresati Ayo Sopo Seng Gendeng Kue Sampai Disini Nah Sudara Sudara Kira Kira Tutur Bahasanya Menarik Enggak Halo Tidak Menarik Dan Orang Pasti Tidak Akan Simpatik Dengan Ucapan Ucapan Yang Seperti Itu Nah Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Ada Seorang Filsuf Dari Cina Yang Sangat Terkenal Yang Bernama Confucius Dia Memberikan Satu Ungkapan Dia Katakan Demikian Orang Orang Luar Biasa Itu Sederhana Dalam Ucapan Tetapi Hebat Dalam Tindakan Saudara Setuju Bagus Itu Kata-katanya Ya Orang Yang Luar Biasa Sederhana Dalam Ucapan Tetapi Hebat Dalam Tindakan Dan Itu Ada Di Dalam Diri Yeshua Kata-katanya Sederhana Kata-katanya Penuh Kasih Dan Tindakan Dia Pun Begitu Luar Biasa Jadi Saudara-saudara Kita Sekali Lagi Harus Memiliki Kesadaran Yang Luar Biasa Kalau Kita Tidak Memiliki Kesadaran Kita Akan Gagal Di Dalam Kita Menjalani Hidup Ini Saya Ambil Satu Contoh Orang Sudah Tahu Kalau Merokok Itu Tidak Baik Dan Egois Tetapi Kenapa Orang Tetap Merokok Karena Belum Punya Kesadaran Akan Bahaya Merokok Baik Pada Diri Sendiri Maupun Orang Lain Sama Seperti Anak Muda Tadi Dia Ngomong Seperti Itu Dia Pikir Orang Akan Tertarik Dengan Ucapannya Tidak Kalau Saya Orang Islam Pun Saya Tidak Akan Tertarik Dengan Ucapannya Kenapa Karena Dia Tidak Ngerti Akan Bahaya Merokok Merokok Baik Pada Diri Sendiri Maupun Pada Orang Lain Sekarang Kan Muncul Rokok Elektronik Seperti Ini Ya Saudara Saya Lihat Dimana Mana Bahkan Cewek Cewek Juga Pada Merokok Kemarin Ketika Saya Pasang Lampu Di Jogja Di Jiwok Mall Karena Makebab Kita Akan Pindah Kesana Saya Masangin Lestrik Saudara Itu Sampai Jam Setengah Empat Pagi Karena Saya Berangkat Malam Saya Pasangin Lestrik Jam Setengah Empat Pulang Nah Kebetulan Cucu Saya Afram Itu Kelaparan Lalu Dia Minta Mampir Ke Magdi Nah Waktu Saya Mampir Di Magdi Saya Hiran Itu Kan Setengah Empat Kira Kira Saudara Ini Kok Orang Kok Masih Pada Nongkrong Disitu Ada Cewek Cewek Ada Laki Laki Pada Main Internetan Disitu Dalam Hati Saya Ngapain Ini Jamnya Orang Tidur Dia Nongkrong Di Magdi Saudara Saya Lihat Disitu Juga Ada Cewek Yang Ngerokok Pakainya Begini Memang Baunya Wangi Saudara Karena Rokok Ini Yang Seperti Ini Minyaknya Macem Ada Yang Jasmine Jadi Kalau Dirokok Dipakai Disedot Itu Baunya Aromanya Melati Saudara Terus Ada Lagi Yang Aromanya Kayak Jeruk Mungkin Orang Berpikir Wah Enak Juga Baunya Wangi Bisa Untuk Aromaterapi Tapi Ternyata Saudara Saya Pelajari Rokok Seperti Ini Itu Bahaya Dan Efek Samping Rokok Electronic Vapor Ini Lebih Berbahaya Dari Rokok Biasa Ternyata Saya Lihat Ini Cewek Cewek Padang Kerokok Ini Asap Banyak Sekali Dibanding Dengan Rokok Biasa Tapi Ternyata Setelah Saya Pelajari Bahayanya Itu Lebih Dahsyat Dari Rokok Biasa Jadi Kalau Saudara Yang Mau Beli Model Beginian Lebih Baik Kurungkan Dan Berhenti Merokok Itu Sehat Saudara Nah Kenapa Sekali Lagi Orang Kok Masih Melakukannya Karena Dia Tidak Sadar Akan Bahaya Merokok Contoh Yang Lain Yaitu Lot Saudara Lot Adalah Seorang Perantau Lot Adalah Seorang Musafir Tapi Dia Terikat Dan Memiliki Kehidupan Yang Nyaris Sama Dengan Orang Orang Yang Ada Di Sodom Bedanya Lot Itu Menyembah Yahweh Sedang Orang Sodom Itu Tidak Coba Kita Renungkan Sejenak Kisah Tentang Lot Ini Saudara Ketika Pada Suatu Malam Dia Didatangi Oleh Malekat Malekat Yang Bentuknya Seperti Manusia Dan Waktu Itu Orang Orang Di Sodom Mengepung Rumahnya Lot Saudara Dan Orang Orang Sodom Itu Berkata Bawa Mereka Keluar Supaya Kami Pakai Mereka Kami Akan Gauli Mereka Tapi Lot Berkata Begini Saudara Saudara Tolok Jangan 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 Diganggu Tamu Saya Saya Punya Dua Anak Putri Saya Akan Serahkan Ke Kamu Ini Anak Putri Saya Belum Terjamah Laki Laki Aku Serahkan Sama Kamu Silahkan Kamu Pakai Dia Semaumu Tapi Tolong Jangan Tamu Tamu Saya Coba Saudara Kalau Kita Berpikir Secana Nalar Ini Lot Ini Orang Tua Macem Apa Saya Katakan Ini Orang Tua Masa Anaknya Mau Dikasikan Biar Dicarah Sama Orang Lah Kalau Saya Saja Ada Orang Mengganggu Dua Anak Saya Saya Hadapi Dengan Darah Saya Kok Ini Malah Anaknya Disodorkan Silahkan Kamu Apa Apain Orang Tua Macem Apa Itu Saudara Pantas Apabila Kita Melihat Anak Anak Lot Berbuat Kurang Ajar Ketika Dia Sudah Melarikan Diri Di Dalam Gua Pada Waktu Itu Lalu Kakaknya Berkata Kita Tidak Punya Keturunan Ayo Kita Kasih Minum Anggur Papah Kita Biar Nanti Dia Menjadi Penerus Keturunan Kita Ini Kan Gila Saudara Sampai Akhirnya Kedua Anak Lot Ini Melahirkan Dua Bangsa Yang Tidak Mengenal Yahweh Bapak Ibu Saudaraku Yang Terkasih Dan Kenapa Anaknya Sampai Berkata Seperti Ayo Kita Kasih Minum Anggur Bapak Kita Biar Nanti Meneruskan Keturunan Saya Yakin Karena Akibat Ulah Dari Bapaknya Sendiri Yang Melecehkan Anaknya Apa Dia Tidak Ngerti Kalau Lot Itu Sebetulnya Sudah Punya Calon Menantu Makanya Ketika Dia Berbicara Bahwa Sodom Ini Akan Dimusnahkan Oleh Menantu Menantunya Calonnya Dia Bilang Ini Papa Kita Bergurau Apa Ya Dari Dulu Tidak Pernah Bicara Tentang Rohani Kok Ini Tiba Tiba Rohani Ada Apa Malah Dianggap Bergurau Sodara Maka Kedua Calon Menantunya Tidak Mau Ikut Ini Sangat Tragis Sekali Sodara Lot Adalah Orang Yang Percaya Kepada Bapak Yahweh Dia Keponakannya Afram Tetapi Sodara Akibat Dari Pengaruh Kota Sodom Kehidupan Lot Ini Tidak Berubah Malah Jadi Tidak Karu-karuan Sodara Nah Oleh Karena Itulah Saya Katakan Lot Ini Gagal Tinggal Di Rantau Sebagai Seorang Musafir Yang Gagal Jadi Cukup Lot Saja Yang Gagal Kita Jangan Sampai Gagal Amen Jadi Sekali Waktu Kelak Ketika Tuhan Yeswa Panggil Kita Untuk Kita Kembali Kita Pun Bisa Mempertanggung Jawabkan Sikap Kita Di Hadapan Bapak Yahweh Sehingga Ketika Nanti Kita Ada Di Kursi Pengadilan Setan Kekasih Kita Yang Lama Mungkin Mungkin Akan Berkata Itu Milik Saya Loh Tapi Yeswa Berkata Tidak Lihat Stempel Baptisanya Atas Nama Siapa Harap Dia Dibaptis Dulu Atas Nama Si A Yeswa Bilang Tidak Orang Itu Sudah Diperbaharui Stempel Sudah Berbeda Boarding Pass Itu Sudah Beda Nah Oleh Karena Itulah Saya Memberitahu Kepada Bapak Ibu Saudara Agar Kita Berhati-hati Dalam Menjalani Hidup Di Dunia Ini Karena Kalau Kita Tidak Menjadi Berkat Hidup Kita Kita Akan Dipertanggungjawabkan Kelak Di Kursi Pengadilan Tuhan Lanjut Kesadaran Apa Yang Perlu Kita Ketahui Yaitu Kesadaran Akan Identitas Mereka Kalau Kita Punya Kesadaran Saya Orang Indonesia Kesadaran Untuk Memilah-milah Kebiasaan Atau Budaya Yang Sesuai Dengan Budaya Indonesia Makanya Tadi Saya Katakan Indonesia Itu Dulu Dikenal Sebagai Bangsa Yang Ramah Tamah Tetapi Sekarang Indonesia Itu Dikenal Sebagai Bangsa Yang Beringas Sekali Lagi Kalau Saudara Umurnya Di Atas Saya Pasti Saudara Akan Kenal Bahwa Dulu Indonesia Sangat Dikenal Oleh Dunia Dengan Keramahan Bangsanya Bangsanya Betul Ya Bapak Bapak Yang Umurnya Di Atas Saya Sangat Terkenal Indonesia Tapi Sekarang Semua Orang Mengatakan Indonesia Bangsa Yang Beringas Bangsa Yang Gampang Emosional Gampang Emosi Nah Oleh Karena Itu Saudara Kita Harus Tahu Identitas Identitas Kita Itu Adalah Anak Anak Bapak Yahweh Kita Mempelai Mempelainya Hamasiyah Amen Yang Kelak Ketika Dia Datang Dia Jemput Mempelainya Yaitu Saudara Dan Saya Nah Bicara Tentang Identitas Saudara Orang Yahudi Itu Dimanapun Mereka Berada Memiliki Kesadaran Identitas Mereka Sangat Tinggi Saya Ambil Contoh Ketika Ada Tiga Anak Muda Ini Di Babel Ketika Orang Israel Ditawan Di Babel Nah Disana Dia Diperhadapkan Untuk Menyembah Patung Seperti Ini Saudara Lalu Pada Waktu Itu Ada Undang Undang Nanti Pada Waktu Ada Musik Berbunyi Semua Orang Sujud Kepada Patung Buatan Raja Nebukad Nesal Dan Apa Yang Terjadi Ketika Mereka Membunyikan Musik Maka Semua Orang Sujud Hanya Tiga Orang Ini Hananya Misail Dan Azaria Mereka Tetap Berdiri Tegak Karena Dia Tahu Identitasnya Aku Hanya Akan Menyembah Kepada Yahweh Di Luar Itu No Coba Kalau Misalnya Pada Waktu Peristiwa Ini Ada Pak Pendeta Di Sini Kira-kira Apa Kata Pak Pendeta Apa Susahnya Si Satu Menit Pakai Hikmat Akal Budi Kan Begitu Ya Saudara Kalau Ada Pak Pendeta Pasti Dia Akan Ngomong Oh Jangan Bodoh Apa Susahnya Tuhan 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 Sikap Hati Kita Sucut Saja Tuhan Tahu Cuman Untuk Kamuflase Tapi Orang Yahudi Bilang Tidak Kamu Boleh Sucut Tapi Aku No Karena Dia Tahu Identitasnya Nah Oleh Karena Itu Saudara Saudara Jangan Sampai Kita Kehilangan Identitas Sementara Anak Muda Ini Ini Sampai Namanya Diganti Dengan Nama Berhala Sadrah Mesah Abednego Itu kan Nama Berhala Saudara Berhalanya Babel Nama Mereka Diganti Tetapi Hati Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Berubah Ini Luar Biasa Saudara Dan Saya Ingin Saudara Ngerti Identitas Saudara Sebagai Mempelai Mempelainya Hamasiyah Robah Mindset Kita Menjadi Mindset Yang Betul Betul Siapa Diri Kita Kalau Bicara Tentang Mindset Saudara Saya Sering Mengilustrasikan Seperti Ini Seekor Gajah Pada Waktu Ditangkat Masih Kecil Dia Dirantai Cuma Dikasih Tongga Kecil Seperti Ini Gajah Itu Tiap Hari Hanya Berputar Putar Mindset Mengatakan Aku Tidak Akan Bisa Lepas Dari Tongga Yang Kecil Ini Tiap Hari Berputar Putar Bertahun Sekalipun Dia Sudah Menjadi Gajah Yang Besar Tenaganya Dasyat Tapi Mindset Tidak Berubah Dia Selalu Berpikir Aku Tidak Mampu Untuk Melepaskan Diri Dari Tongga Ini Padahal Kalau Saudara Lihat Ini Godenya Sama Mobil Besar Gajah Saya Lihat Di Youtube Ada Gajah Yang Nyundang Mobil Itu Mobilnya Bisa Ringsek Dan Terbalik Berarti Gajah Ini Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Besar Rantai Pun Bisa Diputuskannya Tetapi Karena Mindset Tidak Berubah Sehingga Sekalipun Ditonggak Pakai 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 Kecil Dia Tidak Akan Bisa Lepas Saudara Itu Tergantung Mindset Kita Sama Seperti Ilustrasi Yang Lain Yaitu Ada Telur Raja Wali Yang Dierami Oleh Induk Ayam Ketika Telur Telur Yang Lain Menetas Raja Wali Ini Pun Berpikir Aku Adalah Anak Ayam Ketika Ada Raja Wali Lewat Sama Seperti Anak Ayam Yang Lain Ngumpet Dia Pun Ikut Ngumpet Saudara Bahkan Sampai Besar Dia Pun Menset Tetap Sama Ayam Ini Adalah Ibu Saya Dia Nyari Cacing Dia Juga Ikuti Nyari Cacing Dia Tidak Sadar Bahwa Sebetulnya Dia Bisa Terbang Dan Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Pandangan Matanya Tajam Tetapi Kembali Masalah Menset Selama Menset Kita Tidak Berubah Saudara Tidak Akan Pernah Bisa Berubah Kenapa Banyak Orang Yang Tidak Sukses Saudara Baru Sekolah Tidak Diterima Saja Sudah Stres Padahal Orang Sukses Tidak Harus Melewati Jenjang Pendidikan Akademis Amin Saudara Lihat Banyak Sekali Motivator Motivator Dunia Ini Yang Sekolahnya Secara Akademis Itu Gagal Kita Semua Bisa Mempergunakan Komputer Saudara Tau Siapa Orang Yang Membuat Komputer Pertama Bill Gitt Apakah Bill Gitt Itu Orangnya Sekolahnya Tinggi Tidak Siapa Yang Bisa Membuat Lampu Pijar Thomas Alva Edison Apakah Orang Ini Pendidikannya Tinggi Tidak Orang Tidak Perlu Pendidikan Tinggi Untuk Meraih Sukses Sokor Sokor Kita Bisa Punya Pendidikan Tinggi Dan Sukses Tapi Kalau Tidak Kita Tidak Perlu Tertekan Tidak Perlu Stres Saudara Percaya Selama Saudara Hidup Bersama Dengan Rokudus Setiap Tantangan Sesulit Apapun Dia Yang Akan Tolong Saudara Haleluya Ya Boleh Beri Tepuk Tangan Yakinlah Saudara Ketika Kita Memiliki Kesadaran Bahwa Tuhan Itu Selalu Ada Bersama Dengan Kita Maka Kita Tidak Akan Mengalami Tekanan Tidak 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 Perlu Kita Demo Demo Kayak Orang Di Luar Sana Perusahaan Gajinya Kecil Demo Saya Tidak Pusing Saudara Saya Dulu Pernah Mengalami Untuk Beli Sabun Saya Tidak Bisa Saya Tidak Pusing Saya Yakin Kalau Tuhan Pasti Tolong Saya Buktinya Saya Bisa Keliling Dunia Berkali Kali Bisa Kemana Kenapa Karena Saya Percaya Ada Yeshua Hamasyah Yang Selalu Pimpin Perjalanan Hidup Saya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kesadaran Bahwa Mereka Sekali Waktu Harus Kembali Pulang Ke Indonesia Kita Kembali Lagi Tentang Tenaga Kerja Indonesia Yang Merantau Menjadi Seorang Musafir Di Negeri Orang Harus Hati-hati Saudara Jaga Sikap Supaya Kita Bisa Kembali Pulang Dengan Selamat Ini Gambaran Dari Orang Atau TKW Yang Pulang Tidak Selamat Hanya Nama Saja Hanya Jenasah Saja Ini Ada Seorang Ibu Yang Sedang Memeluk Peti Sementara Anaknya Dia Mati Ini Bahkan Ada Yang Harus Dipenggal Kepalanya Karena Membunuh Majikannya Di Saudi Arabia Nah Ini Kan Sangat Tragis Saudara Mereka Pergi Dengan Sebuah Pengharapan Yang Besar Tetapi Pulang Kepalanya Lepas Dari Tubuhnya Dan Saya Melihat Data Ini Orang Indonesia Yang Terancam Untuk Dipenggal Kepalanya Di Arab Saudi Masih Sangat Banyak Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Melalui Gambaran Ini Maka Kita Mesti Berhati Hati Sehingga Ketika Kita Pulang Kita Bisa Tetap Mempertahankan Iman Kita Kepada Yeshua Hamasyah Karena Hanya Dia Satu Satunya Yang Memberikan Jaminan Keselamatan Yang Pasti Amen Nah Bapak Ibu Saudara Saat Nanti Dunia Total Mengalami Kekacauan Tuhan Itu Sudah Siapkan Kasihnya Dengan Mengubah Semua Mempelainya Untuk Masuk Dalam Kemuliaan Tuhan Sehingga Terhindar Dari Kekacauan Dunia Yang Total Menjadi Milik Setan Kitab Suci Kita Mengajarkan Bahwa Kelak Akan Terjadi Rapture Atau Pengangkatan Setiap Mempelai Mempelai Hamasya Yang Sudah Percaya Dengan Sungguh Dan Menjalani Hidup Itu Dengan Baik Maka Ketika Terjadi Rapture Kita Akan Terangkat Kita Akan Menyongsong Tuhan Di Awan-awan Yang Permai Tanpa Harus Mati Saudara Amen Betapa Bahagianya Kita Jaminan Keselamatan Tuhan Sudah Berikan Secara Pasti Makanya Kalau Saya Memimpin Acara Kematian Saya Selalu Memberikan Ulasan Bahwa Orang Yang Percaya Kepada Yesua Tidak Ada Istilah Semoga Arwahnya Diterima Di Sisi Tuhan Tidak Tapi Yang Ada Hanyalah Kepastian Karena Kitab Suci Sudah Mengatakan Bahwa Hanya Di Dalam Yesua Kita Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kenapa Karena Yesua Itu Pemilik Surga Pemilik Syamayim Yang Turun Kedalam Dunia Ini Dan Menggantikan Kita Oleh Karena Itu Kita Mesti Harus Berjaga Jaga Karena Waktu Kita Hidup Di Dunia Ini Tidak Lama Kemudian Yang Ketiga Sudah Sudah Kita Tidak Akan Membawa Apa Apa Saat Waktunya Pulang Tiba Kita Tidak Bisa Membawa Apa Apa Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Mendapat Kunjungan Teman Lama Yaitu Saudara Joko Siapa Joko Ini Dia Tidak Lain Adalah Teman Yang Menemani Saya Ketika Saya Pergi Ke Amerika Saya Diajak Jalan Jalan Oleh Saudara Joko Dengan Mobilnya Pergi Ke Kota Namanya Kota Solvang Saya Masih Ingat Makanya Waktu Kemarin Dia Datang Kesini Kita Ngobrol Ngobrol Begitu Saya Ingat Saya bilang Jok Dulu Kamu Nganter Saya Jalan Jalan Keliling Muter Muter Di Amerika Kamu Ajak Saya Pergi Ke Satu Kota Yang Nuansanya Eropa Padahal Di Amerika Namanya Kota Solvang Itu Di Los Angeles Tapi Masih Jauh Daerah Daerah Kota Itu Kalau Saudara Masuk Itu Nuansanya Nuansa Belanda Ada Kincir Anginnya Rumah Rumah Amerika Modelnya Pokoknya Masuk Situ Nuansanya Nuansa Belanda Nuansa Eropa Kami Berbincang Bincang Saat Dia Bilang Lalu Ada Satu Pertanyaan Yang Saya Ajukan Kepada Dia Saya Tanya Jok Kamu Sekarang Masih Di Amerika Dia Bilang Tidak Pak Lukas Tidak Kenapa Tidak Kan Pak Lukas Tau Bahwa Visa Saya Itu Ilegal Karena Saya Bekerja Di Sana Beberapa Tahun Visanya Habis Jadi Saya Visanya Ilegal Dan Saya Harus Kembali Ke Indonesia Terus Rumah Mu Gimana Ya Saya Jual Dengan Harga Murah Lah Mobilmu Saya Jual Dengan Harga Murah Ya Ampun Eman Eman Itu Rumahmu Bagus Mobilmu Bagus Ya Habis Gimana Pak Lukas Kalau Saya Pulang Kan Saya Tidak Membawa Apa Apa Paling Saya Hanya Bawa Duit Terus Barang Barang Kamu Yang Ini Itu Gimana Ya Sudah Saya Tinggal Saja Tidak Bisa Saya Bawa Pulang Disitu Langsung Di hati Saya Oh Seorang Musafir Kalau Dia Kembali Seluruh Harta Tidak Bisa Dia Bawa Kelak Kita Pun Kalau Kembali Kita Tidak Membawa Apa Apa Satu Satunya Harta Yang Paling Berharga Di Hadapan Tuhan Itu Adalah Iman Kita Apakah Kita Bisa Tetap Setia Sampai Akhir Itu Harta Yang Terindah Di Mata Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara Kembali Lagi Rasul Petrus Mengingatkan Kita Agar Kita Waspada Menjalani Hidup Ini Agar Kehidupan Kita Itu Berkenan Saat Kembali Tidak Ada Yang Bisa Kita Bawa Pulang Kecuali Iman Kita Ketika Dia Datang Adakah Dia Dapati Iman Di Bumi Ini Terkadang Kita Melihat Bahwa Apa Yang Dipikir Negara Dia Tempati Itu Nyaman Ternyata Terjadi Perubahan Yang Mendadak Beberapa Waktu Yang Lalu Pemerintah Indonesia Sempat Memberikan Warning Kepada Semua Rakyat Indonesia Yang Tinggal Di Mesir Beberapa Waktu Yang Lalu Ketika Mesir Mengalami Konflik Besar Pergeseran Pemerintahan Pemerintah Indonesia Memberitahu Seluruh Penduduk Indonesia Yang Ada Di Mesir Segera Mempersiapkan Diri Karena Pemerintah Mengirimkan Pesawat Pesawat Untuk Membawa Mereka Pulang Sodara Dimanakah Harta Mereka Kalau Mereka Punya Rumah Apakah Mereka Bisa Bawa Tidak Bisa Jadi Kerja Susah Susah Rumahnya Tidak Dibawa Sodara Eman Eman Tapi Itulah Sebuah Fakta Makanya Saya Katakan Jangan Sampai Saat Yesua Datang Ternyata Kita Tidak Punya Harta Iman Sama Sekali Padahal Kita Harus Meninggalkan Dunia Ini Kecuali Kalau Orang Yang Pikirannya Selalu Duniawi Dia Akan Tertinggal Bersama Dengan Harta Dunianya Dan Dunia Ini Akan Dikuasai Oleh Anti Hamasyah Penderitaan Yang Sangat Mengerikan Bakal Terjadi Nah Saudara Yang Terkasih Kalau Kita Berbicara Tentang Penderitaan Yang Mengerikan Di Zaman Anti Hamasyah Kemarin Saya Lihat Di Youtube Di Alepo Itu Terjadi Pengeboman Saudara Dan Ada Orang Yang Kena Bom Itu Mukanya Hancur Dari Hidung Ke Bawah Dari Hidung Mulut Itu Hilang Sama Sekali Saudara Cuma Dua Rah Ketes Ketes Tapi Orang Tidak Mati Coba Bayangkan Kalau Saya Kena Bom Kayak Gitu Aja Tuhan Lebih Baik Aku Mati Aja Tidak Bisa Ngopok Hilang Semua Gimana Saudara Saya Dulu Pernah Tayangkan Ada Orang Yang Di Cina Kena Ke Plin Trailer Separuh Ini Hilang Tapi Orang Hidup Masih Bisa Nelpon Temannya Saudara Terus Ada Juga Anak Muda Yang Lompat Di Kolam Renang Yang Jatuh Kena Lingir Pecah Kepalanya Menjadi Dua Orangnya Juga Tidak Mati Itu Sampai Buka Jadi Kalau Ngomong Kepalanya Harus Dikincupkan Baru Dijahit Satu Satu Di Rumah Sakit Saya Pikir Wah Ini Ngeri Sekali Itu Begitu Buka Itu Waduh Keliat Dalemnya Semua Itu Darah Melulus Tapi Orangnya Tidak Mati Nah Di Jaman Anti Hamasyah Nanti Kitab Gilyahna Atau Kitab Wahyu Mengatakan Maut Lari Meninggalkan Manusia Kalau Maut Lari Meninggalkan Manusia Sekalipun Kita Dipotong Tangannya Paling Cuman Pingsan Sebentar Nanti Hidup Lagi Bangun Lagi Ditusuk Lehernya Pingsan Tapi Tidak Mati Hidup Lagi Karena Maut Lari Meninggalkan Manusia Jadi Sebelum Peristiwa Terjadi Seperti Yang Kitab Suci Tulis Ayo Kita Semakin Setia Sehingga Ketika Dia Datang Kita Selamat Kita Menyongsong Tuhan Di Awan Awan Yang Permai Oleh Karena Itu Malam Ini Saudara Kita Diingatkan Melalui Renungan Kita Kita Saudara Dan Saya Adalah Seorang Musyafir Jaga Perilaku Dan Hidup Kita Agar Hidup Kita Berkenan Dihadapan Tuhan Sukses Besar Untuk Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya